Sukses story Taiwan versus COVID-19 Tak punya kuota internet, menuduh Indonesia lamban Ditulis oleh RKI Banner di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di TV Jurnal Kalau ada rakyat atau elit politik di Indonesia yang mengatakan Bahwa pemerintah Indonesia lambat dalam bereaksi terhadap pandemi COVID-19 Saya yakin, orang-orang ini sebenarnya tidak paham apa yang sedang mereka bicarakan Atau orang-orang itu tak punya cukup kuota internet untuk menonton video Youtube berjam-jam Mencari informasi bagaimana Taiwan bisa berhasil keluar dari ceretan wabah COVID-19 Saya selalu bertanya, kalau kamu bilang pemerintah Indonesia lamban Lalu negara mana yang bisa dijadikan acuan sebagai negara yang cepat dalam bereaksi melawan COVID-19? Sebagian dari mereka tidak menjawab Sebagian lagi bilang Taiwan Taukah kalian apa yang membuat Taiwan menjadi the success story combating COVID-19? Ini penjelasannya Taiwan adalah sebuah negara yang terletak begitu dekat dengan China Setiap tahunnya jutaan warga China datang dan pergi ke pulau Taiwan Karena retak geografis Taiwan yang begitu dekat dengan China Universitas John Hopkins di Amerika Serikat memprediksi bahwa Taiwan akan menjadi epicenter kedua dari kasus COVID-19 setelah China Tapi kemudian dugaan itu salah besar Hari ini ada lebih dari 90 negara memiliki kasus COVID-19 lebih besar dari yang terjadi di Taiwan Puncaknya kemarin tanggal 14 April 2020 Pemerintahan Taiwan melaporkan tidak ada kasus baru dari COVID-19 yang muncul di Taiwan Artinya ke depan Taiwan akan hanya melakukan penyembuhan dari kasus yang sudah ada Kemungkinan pada akhirnya Taiwan akan terlepas dari pandemi COVID-19 sangatlah besar Dimana ke-393 kasus yang ada akan berangsur menjadi nol Bagaimana Taiwan bisa menang melawan COVID-19? Saya menyaksikan sebuah video Dimana seorang wanita Taiwan bernama Anna Lee Yang tinggal di Inggris memutuskan untuk kembali ke Taiwan Dan dari video tersebut Kita bisa melihat bagaimana pemerintah Taiwan menangkal COVID-19 Lee terlihat sudah mengenakan kacamata Google dan masker di dalam bandara Dan ketika ditanya mengapa dia memakai kacamata dan masker Lee menjawab karena takut terkontaminasi udara Bahkan seorang warga Taiwan lain memakai APD Yang dia beli dari Ebay duduk di ruang tunggu di bandara Saat Lee tiba di bandara Taipei Petugas bandara langsung memberikan formulir Yang harus diisi dengan sejarah kesehatan selama 14 hari ke depan Dan ketika Lee mengatakan bahwa dia pernah sakit batuk 2 minggu sebelumnya Tahap kedua pemeriksaan pun dilakukan Yaitu pengukuran suhu badan dan rapitas COVID-19 Serta mengisi formulir lain Yang harus menguraikan gejala sakit yang dialami sebelumnya Semua itu dilakukan di dalam bandara Setelah itu, petugas bandara langsung memasukkan hasil pemeriksaan kesehatan badan Lee Kedalam database perawatan kesehatan nasional Yang juga merupakan database dari COVID-19 Sebelum Lee terbang ke Taiwan Dia diwajibkan untuk melakukan pendaftaran online Yang kemudian balasan dari pihak yang berwenang harus diperlihatkan Di bandara untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan Inilah cara pemerintah Taiwan melacak warga negaranya terhadap wabah COVID-19 Setelah semuanya selesai dilakukan Petugas bandara kemudian mendisinfektan semua barang bawaan Sebelum keluar meninggalkan bandara Keluar dari bandara, seluruh pendatang dilarang untuk menggunakan kendaraan umum Setiap orang harus menggunakan taksi yang hanya menarik satu penumpang saja Dan Lee harus meraguh uang 80 USD untuk ongkos taksi Menuju rumahnya yang berjarak 3 jam dari bandara Taipei Adakah terlihat keluhan dari Anna Lee Karena dilarang menggunakan transportasi umum Dan harus membayar 80 USD untuk ongkos taksi? Tidak ada Semua dia lakukan dengan kesadaran keamanan Atas kesehatan diri dari COVID-19 Pemerintah Taiwan benar-benar men-tracking semua orang yang datang dari luar negeri Melalui telepon genggam untuk memastikan bahwa mereka benar-benar tinggal Di dalam rumah selama 14 hari sejak kedatangan Bahkan petugas mendatangi rumah-rumah mereka Untuk memastikan bahwa alamat yang diberikan benar-benar rumah mereka Dan memberikan satu paket masker berisi 14 buah untuk 14 hari Jika mereka melanggar, maka sanksi berat akan menimpa mereka Kesigapan Taiwan menghadapi COVID-19 karena pengalaman mereka atas apa yang terjadi Saat SARS outbreak yang terjadi pada tahun 2003 Telah mengakibatkan lebih dari 100 warga Taiwan sakit Dan 70 orang lebih meninggal dunia Saat itu, SARS outbreak muncul pertama kali pada tahun 2002 Di provinsi Guangdong, China Dari kejadian SARS ini, pemerintah Taiwan melakukan persiapan langkah pencegahan Jika outbreak berikutnya datang menyerang Hal inilah yang kemudian membuat pihak Centers of Disease Control atau CDC Taiwan Mampu mendeteksi COVID-19 jauh hari sebelum pihak China mengumumkannya Kami menangkap sinyal bahwa sesuatu yang aneh terjadi di area Wuhan Pada akhir tahun lalu dari media sosial Lalu kami memutuskan untuk mengirimkan dua dokter dari CDC Taiwan ke Wuhan Untuk mengetahui lebih baik lagi apa yang sedang terjadi di Wuhan Lalu pada tanggal 20 Januari 2020 Pemerintah langsung memutuskan untuk membentuk dan mengaktifkan Central Command Center Mungkin semacam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia Jelas Dr. Steve Kuo, mantan kepala CDC Taiwan Dari Central Command Center inilah semua perintah pengetatan pemeriksaan di setiap pintu masuk Atau perbatasan dilakukan jauh sebelum semua negara melakukannya Juga termasuk peraturan karantina lokal Penyediaan alat kesehatan seperti masker dialihkan dan dapat diakses melalui sebuah aplikasi teknologi Aplikasi lain yang menunjukkan lokasi dan kronologi Dan setiap penderita COVID-19 juga dibuat untuk dapat diakses oleh seluruh warga Taiwan Dr. Steve Kuo juga menerangkan bahwa setelah kejadian outbreak search di tahun 2003 Pemerintah Taiwan mewajibkan setiap rumah sakit Untuk memiliki persediaan alat-alat kesehatan yang cukup untuk masa 30 hari Alasan lain mengapa pemerintah Taiwan bergerak begitu dini Karena mereka tidak mempercayai informasi apapun Yang dikeluarkan baik oleh pemerintahan China maupun oleh pihak WHO Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu Menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan Tidak akan bisa dilakukan oleh negara manapun di dunia Dari urayan di atas, sekarang kita bisa memahami Mengapa Taiwan menjadi sukses story dalam memerangi wabah COVID-19 Dan itu adalah karena pengalaman Taiwan atas wabah SARS di tahun 2003 Persiapan yang dilakukan sejak tahun 2003 Membuat Taiwan siap menghadapi wabah apapun Terlebih karena masyarakat Taiwan memiliki budaya kepatuan yang tinggi Terhadap aturan yang diterapkan oleh pemerintahnya Yang jika dilanggar akan mendapatkan hukuman yang berat Bisakah Indonesia mengkopas secara Taiwan? Mungkin bisa, tapi tidak untuk wabah COVID-19 Sejauh yang saya ingat, pandemi COVID-19 adalah outbreak pertama yang melanda Indonesia Sama seperti SARS yang melanda Taiwan di tahun 2003 Namun kesuksesan Indonesia menghadapi outbreak berikutnya di masa yang akan datang Akan sangat tergantung pada kepatuan rakyat terhadap apa yang diinstruksikan pemerintah Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye